Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu tiga ekor lumba-lumba hidung botol dilepasliarkan ke Laut Lepas Indonesia. Nah ternyata lumba-lumba ini pemirsa bertahun-tahun ditahan di sirkus keliling dan kolam hotel malam. Pemirsa inilah momen ketika tiga ekor lumba-lumba berenang keluar ke Laut Bebas. Lumba-lumba ini bernama Johan, Roki dan juga Rambo. Gerbang bawah laut dibuka langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Dan ketiga lumba-lumba ini sebelumnya tiba di penangkaran pada 10 tahun yang lalu. Joni diselamatkan dengan kondisi giginya yang aus. Sehingga dokter gigi harusnya memberinya mahkota gigi agar bisa menangkap ikan. Proses rehabilitasi dilakukan oleh DolphinProject.com bersama dengan pemerintah Indonesia. Sehingga terbentuklah rumah lumba-lumba yang terletak di Bali. Setelah dilepasliarkan, lumba-lumba ini tetap akan dipantau dengan menggunakan GPS selama satu tahun. Terima kasih telah menonton!